Pelaksanaan pemilu di tiga provinsi baru pemekaran Provinsi Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah saat ini masih menjadi WWNKPU Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan anggota KPU Provinsi Papua Divisi Perencanaan dan Logistik, Melkianus Kambu, saat menghadiri rapat koordinasi terkait pemetaan tempat pemungutan suara atau TPS. Pendataan TPS di wilayah khusus serta evaluasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan di Merauke, Papua Selatan. Menurut Melkianus, meski saat ini tiga provinsi baru sudah resmi mekar dari Provinsi Papua, namun KPU Provinsi Papua masih berwenang dalam pelaksanaan pemilu pada 29 kabupaten, kota yang sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Papua. WWNK tersebut tetap berlaku sampai adanya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, atau adanya pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Peraturan Pemerintah. Jadi tiga, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022 tentang pemegaran Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kami masih, KPU, masih menunggu, itu adalah kewenangan KPURI, kami masih menunggu revisi Undang-Undang Nomor 7, atau pengganti Undang-Undang Nomor 7, yaitu Peraturan Pemerintah. Sehingga sekarang kami masih tetap, KPU Provinsi masih tetap mengambil, melaksanakan tahapan-tahapan, sampai pada penunggu peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kalau itu sudah keluar, maka kewenangan ini KPURI lah yang mengambil alih ke daerah-daerah.